Intro Madura United mulai siaga untuk mempersiapkan laga pekan ke-10 BRI Liga 1 2021 melawan RMFC di Stadion Sultan Agung Bantul pada hari Senin 1 November 2021 Ditambah lagi, lawan tandingnya RMFC itu tengah berada di tren positif 6 pertandingan belum terkalahkan di kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim ini Taayal, manajer Madura United Ramadarmawan menuturkan tengah mengasah kekuatan pertahanan anak asunya terutama membuat lebih terorganisir saat transisi dari menyerang ke bertahan karena dia tidak ingin kecolongan gol ke lagi Ya, kita hari ini memaintain kerja pemain dengan menyiapkan juga taktik bermain atau game plan melawan arema dan saya berharap semua pemain besok bisa fit dan melaksanakan tugas-tugas yang sudah kita sampaikan tadi Saya rasa mereka makin berkembang dan membutuhkan dari kita betul-betul kompak Saya ingin organisasi pertahanan kita juga harus diperbaiki terutama pada saat setelah kita menyerang atau transisi dari menyerang ke bertahan kemudian ada beberapa titik yang menurut saya harus lebih cepat lagi fase transisi yang harus dilakukan Selain itu, arsitek yang familiar di Sapa RD itu berkomunikasi dengan pelatih keeper Madura United Hendro Kartiko untuk terus mengasah penjaga gawangnya agar tampil lebih maksimal nanti Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujutahidi, KM Afis Spot, melaporkan Terima kasih telah menonton